Asmara si pedang tumpul jilid 19. Akhir suatu dendam asmara. Bok Chun Ki, bersiaplah dengan pedangmu lili membentak. Sui In, di mana engkau? Keluarlah dan jangan menyuruh semuimu yang menghadapi aku. Aku hanya mau berurusan denganmu, bukan dengan orang lain. Bok Chun Ki berseru, tidak memperdulikan lili yang menantang. Akan tetapi tidak ada jawaban, juga tidak nampak bayangan orang lain di hutan itu. Bok Chun Ki, sekali lagi, bersiaplah karena aku akan menyerangmu. Kembali lili berseru, mukanya kemerahan karena ia marah sekali melihat panglima itu tidak memperdulikan dirinya, seolah memandang rendah atau menganggap ia anak kecil saja. Panglima itu tetap celingukan ke sekelilingnya, mencari-cari. Sui In, aku hanya mau menyerahkan nyawaku kepadamu. Keluarlah dan mari kita bicara baik-baik. Lili menjadi marah sekali. Ia mengelebatkan pedangnya di depan muka panglima itu dan sekali bergerak, pedang itu telah menodong. Ujung pedang Bok Chowakiam menempel pada dada panglima itu. Bok Chun Ki, kalau engkau tidak mau melawan, terpaksa aku akan membunuhmu. Apakah engkau seorang pengecut yang tidak berani melawanku? Apakah engkau ingin mati konyol seperti seekor babi lili sengaja memaki untuk memanaskan hati orang itu? Biarpun ia tahu bahwa ia akan sukar sekali menang kalau bertanding melawan panglima ini, akan tetapi ia tidak sudi membunuh orang yang tidak mau melawan. Ketika pedang itu menodong dadanya, seakan baru sadarlah Bok Chun Ki bahwa di situ tidak ada Sui In, yang ada hanyalah gadis semuai dari bekas kekasihnya yang kini siap untuk menyerangnya. Nuna, sejak dulu pun aku tidak ingin bertanding denganmu. Katakan kepada Sui In bahwa aku hanya mau bertanding dengannya, bukan dengan wakilnya. Pula, mengapa engkau mati-matian mewakili sucimu dan siap membunuhku atau terbunuh olahku? Kenapa tidak ia sendiri yang maju Bok Chun Ki? Aku datang bukan untuk mengobrol denganmu, melainkan untuk membunuhmu. Aku rela mati untuk Sui. Kalau aku tidak berhasil membunuhmu, aku akan melawan terus sampai mati lili menarik pedangnya dan kembali memasang kuda-kuda, siap bertanding. Akan tetapi Bok Chun Ki tidak bernapsu untuk bertanding dengan lili. Dia ingin bertemu dengan Sui In karena hanya kalau berhadapan dengan wanita itulah maka semua urusan akan dapat dibereskan dan diselesaikan. Kalau memang dia telah menghancurkan kebahagiaan Sui In, biarlah wanita itu boleh membunuhnya. Akan tetapi bukan oleh tangan orang lain. Sui In, keluarlah sendiri kembali dia berteriak lentang. Lili marah sekali, merasa tidak dipandang, merasa diremahkan. Akulah Sui In, anggap saja aku Sui In. Nah, aku akan menyerangmu, jangan salahkan aku kalau engkau terbunuh oleh serangan ini. Sambutlah pedang itu berubah menjadi sinar putih dan meluncur ke arah tenggorokan Bok Chun Ki. Bok Chun Ki memang enggan untuk bertanding lagi melawan gadis yang sama sekali tidak mempunyai urusan dengannya itu, akan tetapi tentu saja dia pun tidak mau mati konyol di tangannya. Maka, melihat pedang meluncur ke tenggorokannya dalam serangan maut, dia cepat melompat ke kanan menjauh sehingga serangan itu gagal. Akan tetapi Lili menyerang terus dengan dasyatnya. Gadis ini memang sudah nekat. Hanya ada dua pilihan baginya, sesuai dengan kehendak sucinya, yaitu membunuh Bok Chun Ki atau terbunuh olehnya. Tentu saja ia memilih membunuh daripada dibunuh dan ia pun menyerang terus dengan gencar dan dasyat. Bok Chun Ki terpaksa mencabut pedang cengkong kiam dan nampaklah sinar hijau bergulung-belun, saling belit dengan gulungan sinar putih dari pedang di tangan Lili. Terjadilah pertandingan untuk kedua kalinya. Namun, sekali ini lain sekali keadaannya. Kalau Lili menyerang mati-matian dan mengerahkan segala daya untuk membunuh lawan, sebaliknya Bok Chun Ki ragu-ragu dan selalu hanya mengelak atau menangkis saja, jarang sekali balas menyerang kalau tidak terpaksa untuk memendung gelombang serangan lawan yang berbahaya. Karena itu, walaupun Bok Chun Ki lebih tinggi tingkatnya, pertandingan itu menjadi seru sekali bahkan Bok Chun Ki mulai terdesak. Ketika Lili memainkan Pek Joakiamsut yang membuat gerakan bagaikan seekor ular yang amat berbahaya, serangannya mengandung daya kekuatan dari bawah bagaikan seekor ular yang ganas, hanya dengan gerakan seperti seekor burung saja, Bok Chun Ki masih mampu mempertahankan diri. Bagaimanapun juga karena dia tidak ingin mengalahkan Lili, hanya melindungi diri, dia yang selalu terdesak dan beberapa kali nyaris termakan pedang. Karena setiap serangan ia lakukan dengan pengorahan seluruh tenaga, maka setelah lewat 50 jurus, tubuh Lili sudah mandi keringat, dan napasnya agak ternah. Demikian pula dengan Bok Chun Ki, dia sudah berpeluh dan gerakannya pun mulai mengendur karena bergerak dengan loncatan-loncatan seperti burung itu menguras banyak tenaganya. Lili, Sumoy, bunuh dia. Bunuh dia tanda seru mendengar suara lembut yang tiba-tiba itu, Bok Chun Ki melirik dan ketika dia melihat Cusun berdiri di sana, dia tertegun. Sui In tanda seru dia berseru dan terbelalak memandang kepada wanita bekas kekasihnya yang masih nampak cantik jelita dan anggun itu. Sekarang barulah dia menyadari bahwa selama ini dia masih mencinta wanita itu, sejak dahulu dia mencintanya, dan hanya keangkuhan saja yang memaksanya meninggalkan Sui In dan menikah dengan wanita lain. Singgak, Singtanda seru sinar putih menyambar-nyambar. Biarpun Bok Chun Ki berusaha mengelak, namun karena sebagian besar perhatiannya ditujukan kepada Sui In, maka sambaran yang ketiga dari pedang Bok Chau Akyam itu tak dapat dihindarkan lagi telah menusuk paha kirinya dan dia pun roboh terguling. Setelah melihat lawannya roboh dan darah bercucuran dari celana bagian paha, Lili berdiri seperti patung. Kalau ia menyusulkan serangan, pasti panglima itu tidak akan mampu melindungi diri lagi. Akan tetapi, pada dasarnya Lili memiliki watak yang gagah. Merobohkan lawan yang sejak tadi tidak pernah membalas saja sudah membuat ia merasa menyesal sekali, apalagi sekarang melihat lawan yang selalu bersikap baik kepadanya itu sudah terluka. Ia merasa jijik kepada diri sendiri kalau harus menyusulkan serangan lagi. Maka ia berdiri mematung dengan hati bimbang. Bok Chun Ki tidak mengeluh, juga tidak peduli akan luka di pahanya. Dia memaksa diri bangkit duduk, memandang kepada Sui In yang melangkah mendekatinya. Sukar dilukiskan wajah wanita berusia 43 tahun yang masih nampak cantik seperti seorang gadis itu ketika memandang kepada laki-laki yang telah menghancurkan kebahagiaan hidupnya selama puluhan tahun ini. Sui In Mui, aku memang bersalah kepadamu, baru sekarang aku melihat kesalahanku itu. Dosaku terhadap dirimu amat besar, aku telah menghancurkan kebahagiaanmu, merusak kehidupanmu, aku memang layak mati di tanganmu. Karena itu, marilah, mari kau bunuh aku agar aku dapat menebus dosaku kepadamu, agar engkau memperoleh kebahagiaan dari balas dendamu ini. Pergunakan pedangku ini, In Mui, Bok Chun Ki dengan wajah cerah disertai senyum menjulurkan tangan kanannya yang memegang pedang cengkong kiam kepada Bicho Asian Li Chuswi In. Akan tetapi Cuswi In hanya berdiri menatap wajah pria itu seperti orang terpesona, dan kedua matanya berubah kemerahan, kedua pipinya menjadi pucat dan kedua matu itu perlahan-lahan menjadi basah. Ia seperti tidak mampu mengalihkan pandang matanya dari wajah itu, lalu dengan paksa ia merenggut lepas pandang matu yang melekat itu, menoleh kepada Sumoy-nya dan suaranya terdengar tidak semerdu tadi, melainkan agak parau dan lirih, namun tegas mendesak. Sumoy, cepat kau bunuh dia. Cepat kataku. Bunuh dia akan tetapi sekali ini Lily tidak bergerak. Suci, dia sudah terluka dan tidak akan mampu melawan. Dia sudah menyerah untuk kau bunuh, kenapa Suci tidak segera melaksanakannya sendiri dan memaksaku untuk membunuhnya? Suci, kalau engkau hendak membunuhnya, lakukanlah sendiri, apa susahnya engkau begitu sakit hati kepadaku, kenapa menyuruh sumoyimu, Sui In? Kalau sumoyimu yang membunuhku, dendamu tidak akan pernah padam. Sumoyimu benar, kalau engkau hendak membunuhku, lakukanlah sendiri. Aku tidak akan melawan, aku akan tersenyum menyambut kematian di tanganmu, In Moi, tiba-tiba Cu Sui In seperti mendapat semangat baru. Sekali tangannya bergerak, pedang yang disodorkan bok Cun Ki itu sudah dirampasnya, kemudian ia mengangkat pedang itu, siap membacok leher Cun Ki yang sudah pasrah. Pang Lima itu menengadah memandang dengan senyum, sedikit pun tidak nampak takut, dan matanya tidak berkedip. Sehingga tanda seru pedang itu menyambar, berubah menjadi sinar hijau yang menyilaukan saking kuatnya tangan yang menggerakannya. Leher bok Cun Ki tentu akan terpenggal dengan mudah. Akan tetapi, ketika pedang meluncur lewat, leher itu masih tetap utuh dan pedang cengkong kiam menancap, amblas di dalam tanah di dekat tubuh Pang Lima itu, menancap ke tanah sampai ke gagangnya. Cuswi In menutup mukanya dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar, kedua pundaknya terguncang karena ia telah menangis tanpa suara, akan tetapi air matanya merembes keluar dari celah-celah jari tangannya. Aku, aku tidak bisa melakukannya, aku selalu mencintamu, selamanya, air, Cun Ki, kenapa engkau begitu tega menyianyakan diriku dan menghancurkan kebahagiaan hidupku? Ia terisak-isak menangis. Wajah bok Cun Ki menjadi pucat sekali. Pendengaran dan penglihatan ini baginya lebih menyakitkan, bagaikan ribuan pedang menusuk-nusuk jantungnya. Tak tertahankan lagi olehnya, kedua matanya menjadi basah dan air matu mengalir ke atas tipinya. Baru terbuka kesadarannya bahwa Cuswi In amat mencintanya, dan dia sendiri pun selamanya mencinta Cuswi In. Akan tetapi, demi menjaga namanya sebagai seorang pendekar besar, dia meninggalkan Cuswi In, menghancurkan cinta kasih di antara mereka. Padahal, sebagai seorang gadis, Cuswi In telah menyerahkan segalanya kepadanya, menyerahkan batin dan badannya. In moi, ah, in moi, sungguh aku telah bersikap kejam kepadamu. Aku, aku, apa yang harus kulakukan sekarang in moi? Aku tidak akan membantah, apa saja akan kulakukan demi menebus kesalahanku itu, tiba-tiba Cuswi In menurunkan kedua tangannya. Wajahnya nampak pucat sekali, basah air mata, mulutnya tertarik-tarik di kedua ujung bibirnya karena ia menahan tangisnya, hidungnya kemerahan dan air mata masih berderai turun ke atas kedua pipinya. Lily, perintahku yang penghabisan kepadamu. Gerakan pedangmu dan bunuh laki-laki ini sekarang juga. Kalau engkau tidak mematuhi perintahku, mulai detik ini hubungan di antara kita putus suci, cepat, ku hitung sampai tiga. Kalau belum kau lakukan, aku akan menyerangmu sebagai seorang musuh besar kata wanita itu. Wajah Lily menjadi pucat, akan tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain, apalagi ketika terdengar suara sucinya, Satu, dua, Lily memejamkan matanya, lalu menerjang ke depan dan megayun pedang pekcoa kiam. Bagaimanapun juga, ia berhutang segalanya kepada sucinya. Sejak kecil ia dipelihara, dididik, dan dilimpahi kasih sayang oleh Cuswiin. Ia rela mengorbankan nyawanya sekalipun untuk sucinya, maka biarpun hatinya terasa berat, ia akan melaksanakan perintah itu. Shingga tanda seru pedang pekcoa kiam berubah menjadi sinar putih menyambar ke arah leher bok chun ki, Dipandang oleh Cuswiin yang terbelalak. Teranggut tanda seru bunga api berpijar ketika pedang ular putih itu yang menyambar ke arah tubuh bok chun ki, Tiba-tiba tertahan dan tertangkis oleh sebatang pedang yang nampaknya buruk, pedang tumpul. Lily terkejut, membuka matanya dan memandang terbelalak kepada sinuan yang sudah berdiri di situ, Dengan pedang buruknya di tangan. Sinuan tanda seru teriaknya. Apa yang kau lakukan ini? Sinuan memandang tajam, sikapnya tegas dan seperti orang marah. Lily, akulah yang bertanya kepadamu, Apa yang kau lakukan ini perlu apa? Bertanya lagi, Lily membantah, Aku memenuhi perintah suciku, Hendak membunuh laki-laki yang menghancurkan kehidupan suci, Kenapa engkau berani menghalangiku kau? Pandanglah baik-baik laki-laki ini, Lily. Pandanglah baik-baik, Apakah hatimu tidak tergetar dan membisikkan suatu rahasia kepadamu? Dia ini bukan musuhmu, Dia adalah ayah kandungmu, Lily. Ayuh tanda seru Lily menjerit tak percaya. Dan yang menyuruhmu membunuhnya, wanita ini, Adalah ibu kandungmu, Sui In tanda seru kini terdengar jerit dari mulut Mok Chun Ki Dan biarpun kakinya terluka parah, Dia merangkak ke depan kaki Sui In. Sui In, benarkah ya ini anakku, Anak, anak, kita tanda tanya suci. Apa artinya ini? Benarkah seperti yang dikatakan Sinuan tadi? Dia ini ayahku dan Sui adalah, Ibuku tanda tanya wajah Lily pucat seperti mayat Dan matanya terbelalak liar seperti mendadak menjadi gila. Kini Sui In terisak dan menangis, Mengeluarkan suara tangisan mengguruk dan ia mengangguk. Benar, benar, Ah 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 Tanda seru Sui In tanda seru Mok Chun Ki merangkul kedua kaki Sui In. Ibu, Kawibuku tanda seru Lily menubruk dan merangkul ibunya, Menangis di dada wanita yang selama ini ia anggap gurunya, Lalu sucinya. Tiga orang itu menangis semua. Aku, Aku tak dapat menahan kenyerian, Hatiku, Aku, Aku menderita sekali Chun Ki, Ketika kau meninggalkan aku, Aku telah mengandung dua bulan, Aku sengaja tidak memberitahu, Aku sakit hati sekali, Kudidik anak kita, Hanya untuk dapat melihat ia dan ayahnya saling serang dan saling bunuh. Itulah hukumanku kepadamu, Pembalasanku kepadamu, Tapi, Tapi, Ah, Betapa lemah hatiku, Ia menangis terseduh-seduh. Bok Chun Ki melepaskan kedua kaki Sui In dan merangkul kaki Lily. Kau, Kau anakku, Ah, Begini gagah dan cantik, Ha, 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 Aku bangga, Aku senang sekali, Kau anakku tanda seru pendekar besar dan panglima muda yang gagah itu tertawa dan menangis sambil merangkul kaki Lily. Gadis itu menjerit, menjatuhkan diri dan jatuh ke dalam rangkulan pria yang baru saja dikenalnya sebagai ayahnya, pria yang dua kali bertanding mati-matian dengan dia, pria yang tadi hampir saja dibunuhnya. Ayah tanda seru tetap pamanisnya sebutan ini, sebutan pertama kali keluar dari mulutnya, sebutan yang didambakannya sejak ia masih kecil di samping sebutan ibu. Lily, BWL namamu, Ha, 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 Dan siapa semu? Anakku tanda tanya ayah, Ibuku yang selama ini ku kenal sebagai guru dan suci, memberi nama, Teng BWL kepadaku Teng tanda tanya pria itu mengangkat muka memandang kepada sui ini yang masih berdiri sambil menangis. Aduh, sui ini, betapa selamanya engkau tak pernah dapat melupakan aku. Nama kecilku adalah Teng Cun dan kau memberi si Teng kepada anak kita, ayah dan anak itu saling berangkulan di bawah kaki sui ini. Sin Wan, dengan meco basah pula karena terharu dan bahagia, mundur dan hanya menonton pertunjukan yang amat mengharukan itu dari bawah pohon. Dia terharu dan gembira bukan hanya keluarga itu dapat bertemu dalam keadaan masih hidup walaupun Bok Cun Ki terluka pahanya, melainkan juga dia teringat kepada ayah dan ibu kandungnya sendiri. Lily menemukan ayah dan ibu kandungnya, akan tetapi dia telah kehilangan mereka. Ha, 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 pertunjukan lawak macam apa ini? Sungguh memalukan sekali anak dan cucuku menjadi orang-orang lemah dan cengeng. Sui In, Lily mundurlah kalian. Kalau kalian begitu lemah, biarlah aku yang mewakili kalian membunuh orang ini muncullah si Tian Coa Ong Cukyat dan dengan langkah lebar menghampiri mereka. Ayah, jangan tanda seru tiba-tiba Cu Sui In melompat dan menghadang di depan orang tua itu. Si Tian Coa Ong terlalak, memandang kepada puteri tunggalnya penuh perhatian. Dia melihat betapa wajah puterinya telah berubah. Muka itu masih basah air mata, hal ini saja sudah luar biasa sekali karena selama ini belum pernah puterinya menangis. Wajah itu masih pucat akan tetapi ada kecerahan aneh, seolah setangkai bunga yang telah lama semakin layu kini mendadak dapat siraman embon pagi yang menyegarkan. Apa maksudmu jangan, Sui In? Selama bertahun-tahun dengan mati-matian engkau mengingkari anak kandungmu sendiri, menganggapnya sebagai murid dan sumoy, mendidiknya dengan sungguh-sungguh agar ia dapat membunuh Bok Cun Ki. Sekarang, setelah kalian gagal membunuhnya, aku yang akan menyempurnakan dendamu ini, engkau mengatakan jangan. Apa maksudmu ayah, hampir aku menjadi gila karena dendam pribadi, karena sakit hati yang kutanggung selama bertahun-tahun sehingga aku ingin sekali menghukumnya dengan mengadu antara ayah dan anak kandung. Aku tahu bahwa Lily tidak akan menang dan kalau sampai Lily tewas di tangannya, lalu aku memberitahu bahwa yang dibunuhnya itu anak kandungnya sendiri, tentu dia akan menderita selama hidupnya. Akan tetapi aku, aku tidak tega, aku masih mencintanya, ayah tidak pernah aku berhenti mencintanya, dan Lily adalah anakku yang kusayang. Sekarang baru aku tahu bahwa aku telah menjadi gila oleh dendam. Sudahlah, aku memaafkan dia. Lily, mari kita pergi. Ibu tanda seru Lily merangkul ibunya dengan air mati bercucuran. Tidak, ibu, aku tidak ingin berpisah dari ayah, suiin mengerutkan alisnya, lalu menghela nafas panjang. Engkau benar kalau memilih ayahmu. Dia seorang pendekar, seorang panglima besar yang berkedudukan mulia, yang mempunyai kehormatan dan nama bersih, mana bisa disamakan dengan ibumu, seorang wanita sesat, seorang wanita jahat yang namanya tersohor hitam dan kotor seluruh kepahitan hatinya karena ditinggalkan kekasihnya tersalur lewat ucapan itu. Tidak, ibu, aku pun tidak ingin berpisah darimu. Aku ingin berkumpul dengan ayah dan ibu kata Lily dengan suara mengandung getaran penuh kesedihan dan kerinduan. Betapa rindunya untuk dapat berkumpul dengan dua orang yang menjadi ayah ibunya. Seolah-olah diciptakan menjadi manusia baru yang tadinya merasa yatim piatu kini tiba-tiba menemukan kembali ayah dan ibu kandungnya. Sui In, aku mengaku bersalah, aku telah berdosa, aku terlalu sombong dan bodoh, aku sudah menyerah dan rela kau bunuh. Kalau engkau tidak mau membunuhku, aku bersumpah untuk memperbaiki kesalahanku. Belum terlambat bagiku untuk membahagiakan engkau dan anak kita Lily. Marilah, Sui In, marilah kita hidup bersama anak kita dan tidak saling berpisah lagi. Sui In memandang bekas kekasihnya itu dengan sinar mati berkilat, mulutnya mensibir. Huh, dan aku merampasmu dari istri dan anak-anakmu? Engkau akan mencampakan mereka begitu saja? Laki-laki macam apa engkau ini tidak, Sui In? Jangan salah mengerti. Aku tidak akan mengulang perbuatanku yang jahat. Maksudku, kita tinggal bersama menjadi keluarga besar. Marilah, engkau dan Lily ikut bersamaku, tinggal bersama kami menjadi anggauta keluarga ku, dan setiap hari menghadapi kebencian istrimu dan anak-anakmu tidak. Percayalah, Sui In. Isteriku adalah seorang bijaksana dan selama ini aku tidak pernah mempunyai istri lain atau selir. Ia pasti akan menerimamu, apalagi kalau aku berterus terang tentang masa lalu. Kedua orang anakku juga anak-anak yang berbakti dan baik, aku tidak percaya. Aku tidak sudi dari keadaan menderita karena rindu dan kesepian, kini pindah ke dalam keadaan menderita karena dimusuhi keluargamu. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita, lemah-lemhut dan halus. Bok Cun Ki berkata benar, Nci, kami sudah mendengar semuanya dan aku merasa ibah kepadamu dan kepada anakmu. Kalau kalian berdua suka, datanglah dan tinggallah bersama kami. Kami menerima kalian dengan hati dan tangan terbuka, bahkan aku rela menjadi istri kedua karena sesungguhnya, engkau yang lebih dahulu menjadi istrinya, Chu Sui In dan Lily Menengok, juga Bok Cun Ki. Kiranya yang bicara itu adalah Nyonya Bok, istri Panglima itu bersama kedua orang anaknya, Chi Han dan Chi Hwa Wea. Karena merasa khawatir terhadap ayah mereka, kedua orang kakak beradik ini lalu memberitahu kepada ibu mereka dan istri Panglima ini pun khawatir sekali, maka ia mengajak kedua orang anaknya untuk menyusul cepat menggunakan kereta. Mereka turun dari kereta, memasuki hutan dan sempat mendengar dan melihat pertemuan yang mengharukan antara Bok Cun Ki dan bekas kekasihnya dan anak mereka. Nyonya Bok adalah seorang wanita yang berperasaan peka dan halus, dan ia merasa, terharu sekali, ibah terhadap Chu Sui In dan Lily. Melihat seorang wanita yang lembut dan halus gerak-geriknya, seorang wanita bangsawan sejati, Chu Sui In merasa canggung. Ia melangkah menghampiri, dan sejenak kedua orang wanita itu saling pandang. Nyonya, sesungguhnya kah kata-katamu tadi, atau hanya sekedar basa-basi dan karena engkau takut kepada suamimu saja? Tanya Sui In. Wanita itu tersenyum lembut dan dari seri wajah dan senyum itu saja Sui In maklum bahwa biarpun bertubuh lemah, wanita ini memiliki keperibadian yang kuat dan tidak mungkin ia takut terhadap suaminya. Demi Tuhan, aku bicara dari hati yang tulus, lunci. Pula, harap jangan menyebut kunyonya. Aku adalah adikmu, madumu yang lebih muda dan marilah kita bersama hidup sebagai sebuah keluarga besar. Sui In merasa demikian terpukul dan terharus sehingga ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Sementara itu, Tihawa menghampiri lili dan memegang tangan gadis itu. Airh, aku gerang sekali mendapatkan seorang cici seperti engkau. Kau harus mengajarkan aku ilmu silatmu yang hebat itu, enci lili seperti ibunya, lili juga merasa tertegun. Tak disangkanya sama sekali bahwa istri dan anak-anak ayah kandungnya bersikap seperti itu. Tihon juga tidak mau kalah, maju mendekat. Enci lili, jangan lupa mengajarkan silat kepadaku pula. Kalau hanya cihawa yang kau ajari dan ia lebih menang dariku, tentu ia akan sewenang-wenang terhadap aku. Ihaha, hanko, engkau ini hanya ikut-ikutan saja adiknya menegur. Mau tidak mau lili tersenyum, kagum dan juga bangga. Adik-adik tirinya ini mengagumkan. Terdengar suara tawa bergelak. Si Tianco Aong yang tertawa, lalu berkata dengan suara lantang. Ha, 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 seperti adegan wayang panggung saja. Hei, ii, bok chun ki, kalau sekali ini engkau tidak benar-benar membahagiakan anak dan cucuku, aku pasti akan datang untuk mematahkan batang leharmu dan seluruh keluargamu. Loh Chiam Pua adalah ayah mertua saya, saya persilahkan Loh Chiam Pua untuk tinggal sementara di rumah kami agar Loh Chiam Pua dapat menyaksikan sendiri apakah saya benar-benar hendak membahagiakan Sui In dan Lili ataukah sebaliknya, kembali kakek itu tertawa. Dalam hatinya, dia merasa gembira sekali melihat puterinya agaknya akan mendapatkan kembali kebahagiaannya setelah selama 20 tahun lebih menyiksa diri dan tendalam dalam duka dan dendam. Juga cucunya akan mendapatkan seorang ayah kandung dan rumah tangga yang pantas. Sebagai putri seorang panglimat, tentu saja Lili akan dihormati orang dan derajatnya naik. Ha, 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 tidak perlu aku tinggal di rumahmu. Akan tetapi sewaktu-waktu aku akan singgah untuk menengok keadaan anak dan cucuku, Lili teringat akan Sin Wan dan ia melepaskan diri dari pelukan Cihawa dan lari menghampiri pemuda yang berdiri agak menjauh itu. Hei, Sin Wan, kenapa engkau diam saja di sana teriaknya dan setelah tiba di depan pemuda itu, Lili memegang kedua tangannya dengan sikap mesra. Sin Wan, aku sungguh berterima kasih kepadamu. Kalau tidak ada engkau yang membuka rahasia, entah bagaimana jadinya. Sin Wan, agaknya kebahagiaan akan selalu menyertai ku kalau engkau berada di dekatku. Lili memang seorang gadis yang pulos, maka ia tidak menyembunyikan perasaan hatinya dan semua orang dapat menduga dengan mudah bahwa gadis lincah dan lihai ini jatuh hati kepada pemuda Witor itu. Sin Wan juga merasakan keterus terangan Lili yang membuat mukanya berubah merah. Akan tetapi dia tersenyum dan ketika dia hendak menarik kedua tangannya, Lili mempertahankannya sehingga bagi penglihatan orang-orang di situ, kedua orang muda ini saling berpegang tangan dengan mesra dan enggan melepaskan. Lili, jangan berkata demikian. Engkau adalah sahabatku yang pernah menolongku, dan Bok Chiang Kun juga sahabatku yang kuhormati. Aku hanya ingin mencegah terjadinya malapetaka kalau anak dan ayah saling serang dan saling bunuh. Aku ikut bergembira bahwa urusan berakhir dengan baik seperti ini. Ku ucapkan selamat kepada keluarga ini dan kepada Muli Li, Bok Chun Ki merasa berbahagia sekali melihat betapa Sui In dan istrinya nampak saling menyukai, dan kini mereka berdua menghampirinya, dan Sui In tanpa berkata apa-apa sudah memeriksa pahanya yang terluka dan memberi obat. Obat dari Sui In amat manjur karena rasa nyeri berkurang banyak, dan dia sudah mampu bangkit berdiri. Sebaiknya kalau bersama pulang dan bicara di rumah. Tidak baik bicara di tengah hutan seperti ini. Bagaimana pendapatmu, Sui In-Sui In menatap wajah pria yang tak pernah dilupakannya itu. Wajahnya menjadi kemerahan dan sinar matanya lembut, malu-malu akan tetapi mulutnya tersenyum manis. Aku hanya menurut saja, katanya sambil melirik ke arah nyonya, Bok. Ha, 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 memang sebaiknya begitu. Kalian semua pulanglah, aku masih ingin melihat-lihat kota raja sebelum pergi mempersiapkan pemilihan Beng Cu di Taisan. Sewaktu-waktu akan singgah di rumah kalian. Nah, aku pergi dulu kakek itu membalikan tubuhnya dan berkelebat lenyap ke dalam hutan. Lili, kau ajaklah kedua ibumu dan adik-adikmu pulang. Kata Bok Cun Ki, enak saja menyebut kedua ibumu seolah-olah memang sejak daulu Sui In menjadi istri dan anggauta keluarganya. Aku datang membawa kereta. Mari, Enci Sui In, kita naik kereta bersama. Juga kalian, Lili dan Cihawa, tidak, ayah sedang terluka. Biar ayah yang naik kereta bersama ibu berdua, kata Lili. Gadis ini juga merasa tidak canggung menyebut ibu berdua. Sikapnya sungguh membuat semua orang merasa enak dan senang. Aku dan kedua adik Cihon dan Cihawa akan berjalan kaki saja, dan engkau juga, Sin Wan. Engkau ikut dengan kami, bukan Sin Wan meragu, akan tetapi Bok Cun Ki berkata, Lili benar, Sin Wan. Kita pulang dulu dan kita bicarakan tentang kepergian Lili dari istana, tentang semua keributan yang terjadi, baiklah, aman. Aku juga jengin melaporkan beberapa peristiwa yang baru saja kualami bersama, eh, kemana ia Sin Wan teringat akan Ouyang Kim dan dia pun melompat ke tempat persembunyian mereka tadi sebelum dia mencegah Lili membunuh ayah kandungnya. Akan tetapi, A Kim yang tadi mengintai di balik pohon, tidak nampak lagi bayangannya, gadis itu telah pergi tanpa pamit. Terima kasih telah menonton!